Saudara, serotan berikutnya, suku kandung merupakan suku yang mendiami di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Suku kandung memiliki sebuah budaya yang dikenal dengan ritual arawarai. Ritual arawarai merupakan pengumpulan makanan lokal untuk bermusyawarah. Ritual arawarai merupakan salah satu adat suku kandung yang mendiami perbatasan Republik Indonesia dengan negara Papua New Guinea. Karena berada di perbatasan, suku kandung ada yang merupakan warga negara Papua New Guinea dan sebagian lagi warga negara Indonesia. Ritual arawarai biasanya dilakukan dengan pengumpulan makanan dan tanaman lokal oleh suku kandung untuk menggelar sebuah agenda atau musyawarah penting. Musyawarah sesama suku kandung biasanya membahas persoalan dan mencegah masalah penting. Kepada pemerintah, musyawarah bersifat kesepakatan berupa perhatian pemerintah kepada suku kandung. Utamanya, perhatian dalam bentuk pembangunan bagi suku kandung. Pengumpulan sejumlah tanaman lokal seperti kumbili, rebu, dan pisang dilakukan dalam sebuah tempat yang dibuat khusus yang dikenal dengan nama lokal Naimo dan Paante. Setelah ritual selesai, tanaman kembali diberikan kepada seluruh warga termasuk pemerintah sebagai tanda menerima hasil musyawarah sekaligus sebagai bekal pulang saat perjalanan kembali ke kampung masing-masing. Pelaksanaan ritual juga diselingi dengan sejumlah tarian-tarian yang menggambarkan napak tilas perjalanan para leluhur dan tarian yang menggambarkan aktivitas kesarian suku kandung. Ini acara adat antara PNJ dan Republik Indonesia, artinya antar suku. Suku Kandung terbagi atas dua bagian, yang ada di PNJ dan yang ada di NKRI. Nah, kegiatan ini disebut Arwarai. Festival ini namanya Arwarai. Arwarai itu kita sudah lakukan kemarin dengan PNJ dan Rauke, dari beberapa tuk padat, menyampaikan bahwa Arwarai ini mengkritis untuk kita bekerja keras. Terus, kalau kita sudah lakukan pembagian begini, para-para yang kita lakukan adalah para-para adat. Dalam ritual budaya Arwarai ini, minuman adat yang disebut wati dan bagi menjadi salah satu syarat pelaksanaan ritual dianggap sah. Menurut toko adat, suku kandung tersebar di 12 kampung di negara Papua New Guinea dan 8 kampung di Indonesia. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke Papua Selatan.